Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah, Innalhamdalillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'yufiruh Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Mayyahdillahu falamudillalah mayyudlil falahadiyalah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn abdillah Wa ala alihi wa sohbi ya mawala amma ba'ad Para pemirsa sekalian, saudara saudariku Semoga senantiasa dirahmati Diberkahi Diriduahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam hari ini Akan kita bicarakan Tentang Gangguan Polisi tidur Polisi tidur aja Bisa mengganggu Apalagi polisi bangun Ini kan istilah sebenarnya Polisi tidur ini Jarang dibahas oleh Para ustad, para kiai, para mubalik, para da'i, para khotib Sehingga Mendorong kami untuk membahasnya Agar senantiasa Kita semua Sama-sama sadar Menyadarinya bahwa Membuat Memasang Membangun Gundukan yang ada di tengah jalan umum Itu hukumnya adalah Makroh dan haram Para pemirsa sekalian Rahimakumullah Dilihat dari dua sisi Sisi pertama yaitu dari segi hukum Negara kita Bahwa sudah jelas Permaktub dalam PP Peraturan Pemerintah Pasal 274 Ayat 1 dan 2 Barang siapa yang Menyebabkan Jalan Itu Terganggu Sebagian atau keseluruhan dari fungsinya Maka dia Bisa di Penjara Maksimal satu tahun Dan denda maksimal 24 juta rupiah Jadi Memasang Membangun Polisi tidur Di jalan umum Itu tidak ada aturan Dari pemerintah Yang memperbolehkan Kepada masyarakat Untuk Seenaknya Ya Sesuai dengan keinginannya Memasang Polisi tidur Karena Alasan apapun lah Baik alasan Agar pengendara Lebih memperlambat Laju Kendaraannya Atau Atau Dari segi keamanan Mungkin Anak-anak Atau Bagaimanapun Atau seperti apapun Tetap Dari sudut pandang Hukum negara Tidak diperbolehkan Yang boleh Memasang Atau membangun Polisi tidur Itu hanya lima Yang pertama Direkturat Jenderal Perhubungan Ya Angkutan darat Itu yang Ngurusi Jalan Nasional Yang Ngurusi Jalan Lingkup Provinsi Gubernur Jalan Dalam lingkup Kabupaten Kecamatan Dan Yang ada di Desa-desa Perkampungan Itu Bupati Wali kota Juga berat Untuk mengatur Sesuai dengan Peredanya Boleh atau Tidaknya Untuk memasang Polisi tidur Dan Yang boleh Memasang Polisi tidur Yang kelima Adalah Perusahaan Pengelola Jalan Tol Ini yang Legal Selain Dari Lima Unsur Ini Memasang Atau Membangun Polisi tidur Itu Ilegal Ini dari Seki hukum Negara Jadi Bila Di Telisik Dibuktikan Polisi tidur Yang Dipasang Di mana-mana Itu Sebenarnya Mayoritas Tidak Resmi Ilegal Karena Bentuknya Juga Bermacam-macam Kalau Sesuai Dengan Aturan Yang ada Boleh Memasang Polisi tidur Atau Gadukan Lah ya Atau Apa ya Istilahnya Kalau Dalam Bahasa Yang Lebih Keren Itu Speed Ham Speed Speed Dam Dan Speed Table Bentuknya Macam-macam Ada yang berupa Aspal Atau cor Kadang berupa Karet Ada peraturannya Masing-masing Tingginya Kemiringannya Kemiringannya Lebar Atasnya Itu sudah diatur Dalam peraturan Menteri Perhubungan Terus siapa yang bertanggung jawab Bila Kondisi Polisi tidur Itu rusak Atau Berubah Dari gambar Aslinya Siapa Bila Semua orang Boleh Memasang Polisi tidur Terus bagaimana Fungsi jalan Yang sebenarnya Penyakit Masyarakat Kita Masih Berjiwa Serakah Maaf Mohon maaf ya Yang dimaksud Serakah adalah Masih Mau Mengakui Sisi Bahwa Jalan Raya Di depan rumahnya Itu miliknya Sehingga Jika Ada orang Berlalu Lalang Atau Berjalan Atau Berkendara Di depan rumahnya Itu seakan-akan Kalau tidak sesuai Dengan harapannya Dia akan Terganggu Bisa juga Melah marah Ini Sebenarnya Kalau semua Mau Menyadari Bahwa Itu bukan Haknya Haknya Hak Atas tanah Sesuai dengan SHM Atau SPPT Kan jelas Ada pagar Depannya Ya Bangun Tidak boleh Terlalu dekat Dengan jalan Semua sudah ada Aturannya Lebih-lebih Kalau di perkotaan Di perumahan Itu Bangunan Rata-rata Menjorok Ya Dekat dengan Jalan raya Sehingga Jika ada Orang yang Bising berkendara Itu akan Kena Imbasnya Kadang-kadang Kalau di perkotaan Ini Rasa Toleransinya Hampir-hampir Tidak ada Sebagian Tidak semuanya Parkir mobil Di depan rumahnya Mengakui bahwa Depan rumah itu Hak saya Kuasa saya Kekuasaan saya Itu tidak boleh Berdamailah Dengan diri sendiri Maka Kita akan Bisa berdamai Dengan orang lain Maksudnya Bagaimana Di jalan raya Depan rumah saya Itu bukan Hak saya Kenapa Saya harus Ikut campur Kalau Toh saya Buka pagar Keluar rumah Ditabrak Itu salah saya Kenapa Saya tidak Hati-hati Tidak perlu Di depan rumah saya Ini saya Pasang polisi Tidur Supaya orang Ngerin Memperlambat Laju Gendaraannya Laju motornya Itu bukan Hak saya Berdamailah Dengan diri sendiri Agar kita Jangan Tersiksa Batin Oke Kalau alasan Oh banyak Anak-anak bermain Anak-anak itu Tempat bermainnya Bukan di jalan Ada lapangan sendiri Kalau Misalkan Kepengen luas Ya bikin halaman Sendiri di rumah kita Tidak perlu Menganggap bahwa Jalan yang Di depan rumah kita Itu milik kita Itu milik orang banyak Fasilitas umum Atau fasilitas sosial Itu semua orang Bisa mengaksesnya Harusnya begitu Jalan raya Jalan raya Baik itu jalan nasional Kah Jalan provinsi Atau kabupaten Atau kejamatan Atau bahkan Perkampungan Perumahan Ya Itu semua Milik orang banyak Tidak boleh itu Kita mengakuinya Itu milik saya Enggak bisa Di aspal Di povin Dari hasil Pajak orang banyak Maka orang banyak Seluruh Indonesia Seluruh dunia Bisa mengaksesnya Tidak boleh Terhalangi Atau ada Rintangan gangguan Termasuk polisi tidur itu Jadi jika Polisi tidur itu Dibiarkan terus-menerus Maka jalan itu Tidak akan berfungsi Semestinya Sebagaimana mestinya Coba Kalau setiap rumah Pakai polisi tidur Bagaimana jalannya Ceglup 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 Oh kalau ada orang Trek-trekan Misalkan Balapannya Ya diingatkan saja Wah kan ada satpam Ya Kan ada babim Kamtipmas Ya kan Lapor aja ke polisi Atau kalau Memang ingin Para pengendara Ya Tidak terlalu Buantar Atau kencang jalan Ya tulisi Alon-alon Waton kelakon Biar lambat Asal selamat Maaf Pelan-pelan Banyak anak Atau tulisilah Maksimum 20 km per jam Begitu aja Jangan bikin Polisi tidur Seenaknya Di perumahan Sekalipun Di kampung Sekalipun Ya Masyarakat Tidak diberi hak Untuk membangun Polisi tidur Walaupun ada izin RW Harus ada tembusannya Sampai kecamatan Lalu dari pihak kecamatan Mengirim surat Ke dinas perhubungan Setelah diterima Dinas perhubungan Diproses Baru ada gambar turun Spesifikasi Ya Bentuk Dari polisi tidur Seperti apa Ya Baru setelah itu Boleh Dipasang Polisi tidur itu Terus Manfaatnya Ya Urgensinya Seperti apa Gitu Enggak Terus enak-enak Pas malam hari Orang pada tidur Membangun polisi tidur Di depannya Ini dosa Jariah namanya Sekarang Kita berbicara Dari sudut Agama Tadi dari sudut Hukum negara Sekarang dari sudut Padang agama Membangun Memasang Polisi tidur Yang Ilegal Itu sama dengan Membangun Aset dosa Jariah Siapa yang memasang Polisi tidur itu Dari Waktu Masih hidupnya Sampai dia meninggal dunia Tetap akan dapat Transferan pahala Terus menerus Pahala apa Pahala pisuan Pahala Keburukan Pahala itu Bisa dikartakan Bukan berarti Ganjaran saja Tapi Imbas Balasan Balasannya Bukan balasan positif Tapi balasan negatif Pahala Negatif Sebab Akibat Akibatnya Dia akan mendapatkan Ya Energi Negatif Kalau orang mengatakan Dosa Jariah Jariah Yang mengalir Seterusnya Sampai dia mati pun Akan tetap Mendapatkan Transferan Energi Negatif Doa buruk Ya Dari Orang yang Melewati Jalan itu Selama jalan itu Masih digunakan Difungsikan Ya Dan Masyarakat pengguna Jalan merasa Terganggu Maka Almarhum Almarhumah yang Memasang Polisi tidur itu Akan tetap Mendapatkan Laknat Dan kutukan Dosa Jariah Jadi Pahala Ya Sedekah Ya itu Pahala Jariah Ya Tapi kalau Pahala Memasang Polisi tidur itu Laknah Oleh sebab itu Jauhilah itu Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Pernah Menyampaikan Dalam Salah satu Hadis yang Diribatkan oleh Suhabat Abu Hurairah Beliau berkata Al-imanu Bidu'un Wasabu'una Au-bidu'un Wasitun Asyubah Iman Itu Cabang-cabangnya Ada banyak Yaitu 70 lebih Atau 60 lebih Bidu'un itu 3 ke atas Sampai Angka 9 Itu Bidu'un Dalam istilah Arab Itu Bidu'un Bidu'un itu 3 sampai 9 Jadi bisa 73 Bisa 74 Bisa 75 Sampai 79 Jadi Iman itu Cabang-cabangnya Ada banyak Ada yang Meriwatkan Lain itu 60 Lebih Ini Melambangkan Bahwa Iman itu Unsurnya Cabangnya itu Ada banyak Fa'afdallu'ha Lebih Utama-utamanya Iman Yaitu Kaulula Ilaha Illallah Ucapan Keyakinan Tekad Bahwa Tidak ada Tuhan Selain Adapun Yang paling Rendah Derajatnya Keimanan Itu Adalah Menyingkirkan Hal yang Menyakitkan Baik itu Berupa Duri Batu Kaca Ya Atau Menutup Lobang Dari Jalan Yang Dilewati Orang Baik itu Jalan Raya Nasional Jalan Raya Provinsi Jalan Raya Kabupaten Jalan Raya Kecamatan Kelurahan Perkampungan Perumahan Ya Pokoknya Jalannya Dilewati Orang Jadi Bila Ada Orang Yang Mangkuk Beriman Imannya Sempurna Maka Dia Bila Melihat Sesuatu Yang Mengganggu Di Tengah Jalan Menyakitkan Duri Atau Apapun Beling Kaca Maka Dia Akan Menyingkirkannya Itulah Orang Yang Beriman Ini Bagian Daripada Subbatul Iman Cabang Cabang Dari Keimanan Dan Wal Hayau Juga Minal Iman Adapun Malu Perasaan Malu Itu Juga Bagian Daripada Kesempurnaan Iman Kadang-kadang Kita Ini Jauh Dari Rasa Malu Punya Mobil Tidak Punya Garasi Mobil Diparkai Di Depan Rumah Jalan Umum Mengganggu Orang Lewat Nah Ini Berarti Dia Tidak Punya Rasa Malu Bahkan Kadang Ada Jembatan Itu Dibuat Parkir Mobil Ini Rasa Malu Kita Kadang-kadang Terkikis Bisa Beli Mobil Kok Bisa Menyediakan Garasi Jadi Jangan Rampas Hak Orang Untuk Lewat Di Jalan Umum Karena Itu Bisa Menyebabkan Kita Masuk Neraka Di Dunia Kita Ini Sampai Di Akhirat Nanti Setelah Meninggal Dunia Karena Bila kita Mengaku Sebagai orang Yang beriman Maka Kita Akan Selalu Memuluskan Perjalanan Orang Yang lewat Di jalan Dimanapun Walaupun Di depan rumah Kita Sekalipun Telinga Kita Tutuplah Pikiran Kita Batasilah Wilayah Kita Itu Pager Rumah Kita Kedalam Pager Rumah Kita Keluar Itu Bukan Hak Kita Belajar Untuk Berdamai Dengan Diri Sendiri Maka Kita Akan Bahagia Ya Itulah Yang Namanya Surga Kita Akan Damai Kita Akan Tenang Kalau Kita Selalu Berperasangka Buruk Terhadap Orang Yang lewat Di jalan Depan Kita Maka Kita Akan Selalu Kagetan Jantung Namanya Kita Nanti Penyakit Jantung Alasannya Masih Macem-macem Demi Keamanan Pak Gak Bisa Itu Jalan Umum Jalan Umum Ya Rasulullah Melarang Orang Ya Untuk Mempersulit Orang Bisa Masuk Neraka Karena Ada Hadis Yang Lain Yang Menuturkan Bahwa Ada Orang Yang Selalu Menghilangkan Duri Di tengah Jalan Lalu Dia Diampuni Dosanya Gara-gara Perkara Sepele Itu Dia Masuk Surga Di Dunianya Sampai Di Akhiratnya Jadi La Tahkironna Minal Ma'rufi Syai'an Jangan Kamu Sepelekan Kebaikan Sedikitpun Sekecilpun Walaupun Hanya Sekedar Menyingkirkan Batu Duri Kaca Beleng Yang ada Di tengah Jalan Di pinggir Jalan Kita singkirkan Siapa Tahu Dengan Amalia Kecil Itu Allah Merindui Kita Lalu Mengampuni Dosa-dosa Kita Dalam Istilah Ilmu Tasawaf Itu Ada Pepatah Jangan Sepelekan Amal Baik Yang Kecil Sekalipun Karena Dengan Amal Baik Yang Kecil Itu Kemungkinan Allah Akan Merindui Kita Dan Jangan Sepelekan Dosa Yang Sekecil Apapun Karena Kemungkinan Di dalam Dosa Yang Kecil Itu Allah Akan Memurkai Kita Menghapus Semua Kebaikan Kita Lalu Kita Dimasukkan Oleh Allah Kedalam Nerak Tanya La Tahkironna Minal Ma'rufi Syai'an Jangan Sepelekan Jadi Jangan Sepelekan Ketika Kita Memasang Polisi Tidur Itu Ya Jangan Sepelekan Kadang-kadang Ada Orang Yang Tidak Lihat Tanda-tandanya Tidak Dicek Misalkan Cuk Ambruk Tiba Terluka Siapa Yang Bertanggung Jawab Oleh Sebab Itu Hukum Memasang Polisi Tidur Itu Bisa Makruh Ya Kalau Tidak Sampai Mengganggu Tapi Kalau Sampai Mengganggu Melukai Pengendara Ya Maka Haram Hukumnya Haram Bahkan Majlis Ulama Indonesia Samarinda Tahun 2013 Itu Pernah Mengeluarkan Fatwa Bahwa Memasang Polisi Tidur Itu Hukumnya Makruh Dan Haram Makruh Dan Haram Dan Banyak Haram Banyak Haram Ini Yang Perlu Ditiru Oleh Mui Mui Selain Mui Samarinda Di Seluruh Indonesia Disosialisasikan Kepada Seluruh Masyarakat Untuk Tidak Mudah Untuk Memasang Atau Membangun Gundukan Polisi Tidur Di Tengah Jalan Umum Karena Itu Bisa Mengganggu Aktivitas Orang Yang Melewati Jalan Tersebut Dan Akan Menjadi Dosa Jariah Pahala Negatif Sebab Akibat Yang Tidak Baik Terus Akan Mengalir Sampai Mati Jauhilah Jauhilah Hindarilah Itu Walaupun Kelihatannya Sepele Kecil Kelihatannya Tapi Bisa Besar Efek Efeknya Jangan Pernah Menyepelekan Pahala Pahala Sekecil Apapun Semisal Menyingkirkan Duri Kaca Beling Batu Dari Jalan Atau Tengah Jalan Karena Kemungkinan Dengan Amal 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 Semua Kebaikan Kita Dan Memasukkan Kita Kedalam Neraka Yang Sangat Pedih Dan Perih Oleh Sebab Itu Sekali Lagi Berdamailah Dengan Diri Sendiri Kekuasaan Kekuasaan Itu Yang Ada Di Dalam Rumah Dan Di Dalam Lokasi Tanah Yang Kita Miliki Jangan Ikut Campur Dengan Urusan Di Luar Pagar Rumah Kita Itu Urusannya Ada Yang Urus Sendiri Wah Seandainya Jendengan Sudah Mendapatkan Izin Dari RT Dan RW Sekalipun Tidak Ada Jaminan Itu Bisa Mengugurkan Dosa Jariah Yang Jendengan Pasang Itu Sama Dengan Jebrakan Yang Saya Lihat Itu Dimana Mana Ada Dan Bentuknya Itu Bermacam Macem Kadang Ada Yang Terlalu Besar Gak Serok Mobil Kalau Pas Malam Hari Penerangan Kurang Bisa Mencelakai Orang Bisa Membunuh Orang Minimal Merugikan Orang Oleh Sebab Itu Muhi Samarinda Menghukumi Makruh Dan Haram Jadi Ada Lima Hukum Dalam Hazanah Hukum Islam Ada Yang Namanya Wajib Atau Farudu Wajib Atau Farudu Itu Definisinya Adalah Ma Yusabu Al-Fihlihi Terus Yang Kedua Adalah Haram Ya Masang Besitidur Haram Haram Itu Definisinya Adalah Ma Yusabu Yusabu Fihlihi Wa Yusabu Ala Targihi Terus Sunnah Itu Definisinya Adalah Ma Yusabu Ala Fihlihi Wa Terus Yang Makro Yang Memasang Polisi Tidur Tapi Posisinya Bagus Ketinggiannya 5 cm Lande Atasnya Itu Sekitar 39 cm Atau Sampai 60 cm Terus Terus Sampai Mengganggu Hanya Sekedar Memperlambat Laju Itu Makro Dan Dapat Izin Izin Dari Gubernur Kalau Jalan Provinsi Izin Dari Bupati Kalau Jalan Kabupaten Kecamatan Kelurahan RWRT Makro Makro Itu Definisinya Adalah Ma Yusabu Ala Targihi Wa Layu Aqobu Ala Fihlihi Terus Yang Kelima Adalah Mubah Mubah Itu Bebas La Yusabu Wa Layu Aqobu Ala Fili Autar Kihi Dadah Lima Wajib Atau Fardu Haram Sunnah Makro Mubah Polisi Tidur Itu Termasuk Dua hukum Yang masuk Di dalamnya Yaitu Makro Dan Haram Lebih Banyak Haram Karena Kebanyakan Ilegal Tidak Pernah Pemerintah Mengizinkan Masyarakat Umum Untuk Membangun Polisi Tidur Gak Ada Gak Ada Undang Undangnya Gak Ada Jika Kesepakatan RTRW Itu pun Tidak Boleh Bersepakat Dalam hal Keburukan Kalau Ada rapat RTRW Yang membahas Tentang Polisi Tidur Dengan Harus Usul Tidak Boleh Tidak Boleh Pak Karena Undang-Undangnya Jelas Bisa Dibidana Dipenjara Paling lama Satu tahun Didenda Paling tinggi 24 juta Sudah Ada Tapi Edaran ini Tidak Banyak Dipahami Oleh Masyarakat Umum Sehingga Mereka Asal-asalan Jalan Raya Dibangun Seminggu Ini Jalan Perkampungan Ya Perumahan Gak Sampai Seminggu Gronjel 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 Ini namanya Orang Gak Bersyukur Dua Idalan Api Diaspal Mulus Malah Tambah Dibuat Tidak Baik Tidak Mulus Kurang Bersyukur Namanya Ya Ini Karena Mereka Adalah Sama Dengan Kutotorik Perompak Jalan Lekal Semua Diizinkan Ya Hancur Sudah Jalan Untuk Apa Jalan Hancur Sudah Setiap Depan Rumah Ada Polisi Tidur Depan Rumah Ada Polisi Tidur Fungsi Jalan Untuk Apa Tulisi Aja Di Sebelah Pinggirnya Itu Harap Pelan Pelan Tulisilah Alon Alon Watan Kelakon Biar Lambat Asal Selamat Mak 20 Kilometer Perjam Awas Ada Ibu Hamil Dan Seterusnya Mesti Lihat Mereka Jadi Pengguna Jalan Ini Akan Melihatnya Pasti Jangan Semenah Menah Punya Modal Semen Paving Ban Karet Geduk Yang Merusak Mobil Terjel Lincip Ini Namanya Perompak Jalan Itu Mendolimi Orang Lewat Pengguna Jalan Dosa Jariah Dosa Yang Mengalir Terus Menerus Sampai Mati Maukah Kita Akan Dikirimi Terus Bahala Negatif Atau Dosa Jariah Itu Kan Enggak Jangan Sepelekan Itu Walaupun Kelihatannya Kecil Masalah Kecil Tapi Efeknya Sangat Besar Sampai Mati Sampai Setelah Kita Mati Sampai Turun Temurun Warisan Dosa Kita Para Pemirsa Sekalian Semoga Dirahmati Oleh Allah Pada Sesi Yang Datang Akan Kita Bahas Tentang Portal Ya Dan Menutup Jalan Untuk Hajatan Ini Akan Kita Bahas Tapi Dalam Sesi Yang Lain Saja Jadi Kalau Kita Tidak Bisa Bersedekah Maka Bersedekah Dengan Cara Menyingkirkan Penghalang Di Jalan Jadi Mulai Setelah Mendengar Cerama Saya Ini Monggo Polisi Polisi Tidur Di Gempuri Semua Aja Kalau Berani Nanti Akan Musuhan Tapi Pelan Pelan Aja Dikasih Tahu Undang Undang Seperti Ini Menurut Hukum Negara Dan Hukum Agama Semuanya Melarang Semuanya Melarang Gak ada yang memperbolehkan Masyarakat Umum Untuk Memasang Jebakan Batman Polisi Tidur Di depan rumahnya Masing-masing Gak ada yang memperbolehkan Kalau Ada yang memasang Itu mungkin Izin Lokal RTRW Perlu Kita ketahui Bahwa Hukum Negara Ini Tidak Bisa Menggugurkan Hukum Agama Sekali Lagi Walaupun Waktu Kajatan Itu Dijini Oleh RTRW Kelurahan Satpol PP Polsek Misalkan Tapi Bila menutup Jalan itu Tidak ada Penggantinya Yang lebih Seimbang Sepadan Kita menutup Jalan Umum Tiga hari Tiga malam Untuk Hajatan Pernikahan Anak kita Untuk Pesta Walaupun Ada izin Dari pemerintah Tetap Anda Akan Tertimpa Dosa Besar Karena Anda Berdosa Dengan Para Pengguna Jalan Jadi Hukum Negara Ini Tidak Bisa Menggugurkan Hukum Agama Ada Sebagian Yang Bisa Tapi Ada Sebagian Pula Yang Tidak Bisa Karena Ada Hukum Positif Dan Ada Hukum Negatif Saya Analogikan Seperti Ini Jika 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 Kasus Penipuan Yang Dilakukan Oleh Penyelenggara Umroh Misalkan Atau Pengembang Perumahan Misalkannya Membawa Lari Uang Nasabah Hukum Negara Kita Ini Selalu Negatif Jika Dikatakan Pilot Ditangkap Oleh Polisi Di Proses Hukum Maka Aset Yang Dia Miliki Itu Dirampas Untuk Negara Tidak Dikembalikan Kepada Korbannya Kan Begitu Ingatlah Kita Kasus Face Travel Kalau Di Surabaya Di Sudara Ini Ada Kasus Perumahan Fiktif Kadang Ada Arisan Fiktif Seakan Akan Mereka Dilindungi Negara Untuk Menipu Rakyatnya Ini Berarti Hukum Ini Walaupun Sudah Dihukum 14 tahun Misalkan Tapi Masih Nanggung Utang 50 Miliar Ya Sampai Mati Utang Itu Akan Tetap Ditanggung Nggak Bisa Lunas Sebelum Dikembalikan Kepada Korbannya Tapi Kalau Pemerintah Tidak Tidak Wajib Mengembalikan Karena Sudah Dikembalikan Ke Negara Hukum Apa Ini Coba Dipikir Dengan Akal Sehat Oleh sebab Itu Ada Hukum Yang Bisa Mengugurkan Hukum Agama Hukum Negara Dan Ada Yang Tidak Jenengan Punya Istri Istri Jenengan Diganggu Laki Laki-Laki Lain Jenengan Bela Diri Yang Jenengan Bela Istri Jenengan Dan Anak Jenengan Misalkan Perampok Terus Perampok Itu Sampai Mati Jenengan Akan Dipenjara Walaupun Benar Menurut Agama Ya Banyak Sekali Masalah Masalah Ini Akan Kita Bahas Pada Episod Episod Yang Datang Demikian Monggo Dikembangkan Sendiri Mukodimah Yang Saya Sampaikan Ini Ini Baru Mukodimah Ya Isinya Dan Penutupnya Jenengan Sendiri Yang Meneruskan Jenengan Kiaskan Sendiri Jenengan Analogikan Sendiri Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Saling Menyadarinya Berdamailah Dengan Diri Kita Sendiri Nisaya Kita Akan Berdamai Dengan Orang Lain Wallahu'alam Bismillahirrahmanirrahim Akhirul kalam Wabillahi Taufiq Walhidayah Warridah Wal'inayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh